Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi ya pak ges mas ges dan mbak ges semua ada juga yang om ges bang ges pun ada Oke selamat datang di channel ini Oke kita mulai pembelajarannya dua gaya nih kayak pak guru padahal yora ini adalah ikan asli Indonesia raya tercinta wah keberadaannya ada di gimana ya mungkin di Kalimantan sama Sumatera ya pak ges kayaknya di Kalimantan ada juga tap yang jelas ini dapatnya di ini kuambil dari Sungai Kampar riau mana tahu ada di pulau lain mana tahu ada di selain Kalimantan atau Sumatera silahkan di kolom komentar ya buat pengetahuan sekedar pengetahuan dan analitik sistem kuadratnya perikanan ini udah berapa hari ya tiga harian di akwarium pakai ini akwariumnya sempit banget ini ada berapa ekor nih lupa kemarin kuhitung ada juga yang mati karena baru dateng baru nangkep prosesnya kemarin pakai ini pakai jaring pakai jadi ada masih ada bekas-bekas luka jaringnya tapi nggak masalah ini enggak masalah kena kena jaring ya karena walaupun agak ada bekas ada bekas jaringnya ini singgetan-singgetan ini enggak masalah karena apa karena kulit tilan ini kulit sili api ini 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 tebel banget tebel enggak enggak ngaruh cuman cuman bekasnya aja lama-kelamaan tar hilang sendiri kayak gini terus ini makanannya apa Mas Oke ini makanannya adalah udang-udang pak des kayak gini udangnya waduh ya ini ini pakanannya udang sama ikan-ikan kecil kalau yang ya ini sekalian nyari untuk pakan maru sama sili Pak guys ini udah tak kasih makan tadi ya udangnya ada di kolam banyak tinggal langgep aja ini adalah ikan sili sili-sili api ya pakai sili api atau apa ya veril pire el sili api atau tilan api ini bisa panjangnya ini paling aku pernah lihat sampai 70-an senti ya paling panjangnya 7 bulan senti paling panjang mungkin ada yang lebih besar lagi silakan komentar ini sekedar pengetahuan yang murni dari diri saya sendiri Pak guys kalau ini ukurannya berapa Mas Oh kalau ini ukurannya sekitar 40-50 senti kalau yang ini Pak guys rata-rata segitu antara 40-50 senti akhirnya filternya kurang bagus ini pakai kompanya kecil jadi rencananya ini mau taruh di kolam ini bisa nyari lagi lah bisa nyari sili api lagi terus beli-beli kompa air yang agak sedia dikit kalau punya duit pakai kalau nggak ada ya sabar jangan memaksakan kehendak kalau nggak ada duit ya sabar berusaha sabar yang penting kan berusaha jangan marah-marah dikit-dikit dikit-dikit marah mas ini ceritain atau curhat pribadi ya kedua-keduanya pakai dua-duanya ya enggak pakai bercanda jadi ya ya ini rata-rata istri sih rata-rata yang suka marah-marah itu istri bagi yang suaminya belum masuk duit ya sabar berjuang bareng jangan marah-marah yang penting kan udah kelihatan suaminya berusaha kerja kalau soal hasil ya sabar doa didoain suaminya bagus-bagus keluarganya biar apa bahagia namanya hidup itu adalah cobaan ujian jadi yang sabar ini videonya videonya tentang ikan apa ceramah apa ini pengajian Aduh oke gitu aja pak guys videonya yang jelas aku punya silih api tapi ini aku taruh kolam ya nggak itu jual kayaknya ini mau taruh kolam besok nyari lagi lagi lah buat dijual sekarang di kolam ku belum ada silih api ikan yang lain udah ada full buat ngisi kolam aja bagi yang pengen pesan juga boleh deng tapi tunggu trip berikutnya ya kalau ini mau taruh kolam kayaknya Oke sekian dulu videonya semoga jadi apa ya pengetahuan pengetahuan kita semua apa menang ya udah gitu aja bila itu fik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati